Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millenia Fit, anak muda sehat tanpa nakoba Dalam kesempatan video kali ini, saya mau share lagi tentang pola makan balking, naikan masa otot dan berat badan yang murah meriah Terhubung saya sudah lama sekali gak buat video seperti ini, buat video makanan murah untuk otot Yang murah yang bisa kalian dapatkan dengan budget murah teman-teman, dengan budget terbatas Buat anak sekolah bisa disisikan uang jajannya buat disimpan, membeli makanan murah untuk otot Karena sekolah sudah online ya, kita tahu anak sekolah sekolah online Jadi uang jajannya bisa disimpan buat kalian yang sudah aktif olahraga, kalian bisa simpan uang jajan kalian buat beli makan protein seperti ini Jadi disini ada tahu isi, tahu isi, ada tahu putih, telur dua biji, telur dua biji, sama sayur secukupnya Jadi yang penting itu ada makronutrisi, seperti kardohidrat, dari nasinya, protein dari tahu dan telur dan seratnya ini kalian bebas Mau sayur apapun boleh teman-teman, kalau kalian gak suka sayur, kalian jangan makan sayur, makan aja buah karena itu juga sumber serat teman-teman Jadi walaupun saya menggunakan suplemen, tapi saya masih mengutamakan makan drink food seperti ini Jadi banyak yang salah kaprah, buat teman-teman yang baru pakai suplemen itu, kalau dia pakai suplemen itu dia gak mau makan mie Gak mau makan seperti ini, dia hanya mengandalkan suplemen terus, itu salah mie Namanya juga suplemen itu adalah asupan tambahan Jadi jika asupan drink food, makanan solid seperti ini kalian tidak bisa memenuhinya Kalian bisa menambahkan asupan tambahan itu, yaitu suplemen Jadi kalau kurang dari makanan seperti ini, makanan drink food, barulah kalian menggunakan suplemen Itu sangat membantu teman-teman, sangat membantu sekali Oke, jadi langsung saja saya mau makan juga Saya masih bingung Kenapa masih banyak orang yang bilang kalau pola hidup sehat itu mahal Kalian bayangin, kalau misalnya pola hidup sehat itu mahal Kalian bayangin kalau kalian pergi ke cafe, nyantai, minum es cappuccino atau es boba yang harganya belasan ribu sampai dua puluhan ribu Terus dengan air putih teman-teman yang harganya sangat murah Terus sekali air putih, kalian beli satu galon, enam ribu itu bisa seminggu lebih Kalau sendiri, sebulan mungkin kalau sendiri ya Terus sama makanan seperti ini Ini protein, karbohidrat, serat Kalau untuk proteinnya aja nih Kita bisa lihat Tahu satu butir, seribu sampai dua ribu Kurang lebih lima ribuan teman-teman untuk proteinnya Sangat murah sekali kan Dibandingkan dengan kalian misalnya makan bakso, makan nasi goreng Yang harganya itu sudah pasti belasan sampai dua puluhan ribu Itu sudah pasti harganya seperti itu Dan nutrisinya itu belum baik juga teman-teman Gak ada nutrisinya mungkin kan Kalau makan seperti itu Jadi saya ingin meluruskan kalimat tersebut Yang katanya pola hidup sehat itu mahal Sebenarnya yang mahal itu hanyalah gaya hidup kalian Yang bilang seperti itu teman-teman Karena makan makanan yang murah seperti ini nih Murah sekali teman-teman Sebarangnya masih bisa terjangkau Untuk kita yang kesulitan makan protein aja masih bisa terjangkau Seperti saya aja masih bisa terjangkau teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Saya sudah menonton Jadi menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke